Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam merah menggoda dan salam sub-media Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Herdi Yusanto Dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua Kabar sub-scriberku semua selalu sehat walafiat Dan selalu lancar tipnya Amin ya Allah ya Allah Alhamdulillah ya Saya mendapatkan sebuah request juga ini Mudah-mudahan sih bisa membantu ya Yaitu request mengenai bang Tolong dong berikan penjelasan mengenai masalah putu jet Kenapa putu jet ini tumbuh di tempat putur putu air Dan bagaimana caranya agar kita bisa mencegah terjadinya pertemuan putu jet tersebut Oke ini dari rekan-rekan kita ya Yang membuat request juga ini Tapi sebenarnya saya bukan ahli putur putu air sih Ini sering belajar lah ya Saring memberikan masukan Siapa tahu kita bisa lebih Dalam lagi tentang masalah pengetahuan putu putu air Kalau saya sendiri sih sebenarnya cacik sutra ya Tapi gak apa-apa disini saya akan coba untuk memperdalam kembali tentang masalah putu jet dan juga putu air Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut yaitu mengenai masalah putu jet Bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya putu jet di putu air Oke Putu jet ini sering menghantui di setiap pengutur putu air Nah Karena Kenapa? Karena putu jet ini Ternyata yang Saya dapat informasi juga ya Bahwa putu jet ini bisa membahayakan bagi ikan Pertama ikan cupang ya Mungkin para breeder-breeder ikan cupang sudah pada tahu Efek dari putu jet ini seperti apa Sekarang ini saya sedang belajar mengenai masalah perjumpangan Ya Mudah-mudahan semuanya Ajar lah Mohon Dari dulu-dulu semua Semoga saya bisa berjalan dengan raja Dan insya Allah saya akan membuka peluang perjumpangan ini yang lebih besar dan baik bagi Saya mohon dukungannya bagi reka-reka semua yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa diaktifkan nanti-nya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Yang mudah-mudahan semua video yang saya berikan Memberikan manfaat untuk reka-reka semua Khususnya subscriberku semua Oke Sebenarnya itu sangat mudah sekali ya Kalau sudah terjadi sih itu sulit sekali ya Karena putu jet ini ukurannya sangat kecil sekali Hampir sama dengan ukuran putu air Pemuhina Jadi sangat sulit lah kita untuk memisahkannya Setidaknya kita bisa menghindari terjadinya putu jet di tempat putu air Yang harus kalian lakukan adalah Simple sekali Simple sekali Karena menurut pengalaman saya sendiri Ternyata putu jet ini Dia akan tumbuh Kalau umur kulturnya itu di atas 14 hari Ini paham ya Putu jet ini Dia akan tumbuh di kultur putu air Kalau kultur putu airnya itu Sudah berumur di atas 14 hari Atau 12 hari ke atas lah ya Kalau saya sering kali Saya setelah umur kultur 12 hari Saya langsung buang Langsung kultur baru Kenapa demikian? Yang pertama Itu untuk menghindari terjadinya putu jet Dan yang kedua Agar kualitas putu air itu semakin mantap dan menggoda Jadi tetap terjaga ya kualitasnya Dengan hal tersebut kita bisa mudah untuk menghindari terjadinya putu jet Dan juga agar kita bisa mengkualitaskan tinggi Atau agar kita ini benar-benar berkualitas dan tetap merah menggoda Seperti itu ya Dan putu jet ini juga mempunyai ciri-ciri ya Dan baru saya dapat ternyata ciri-cirinya itu Di kepalanya dia punya ekor dua Eh punya ekor Kayak tanduk lah dua ya Kayak jet gitu pokoknya Nah jadi seperti itu ya Sangat mudah sekali Ternyata pencegahan itu memang lebih baik ya Dari pada sudah terjadi Oleh karena itu kita harus bisa untuk mencegah Bagaimana agar putu jet ini tidak mampir di tempat putu air Oke semuanya Jadi itu ya Mudah-mudahan penjelasan saya bisa mudah dipahami Dan saya mohon maaf Apabila ada kata-kata yang kurang baik Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkena Mohon dimaklumi Karena kita semua Dan termasuk saya juga sendiri lagi belajar Mudah-mudahan bisa bermanfaat Atas penjelasan yang saya memberikan Salam satu media Salam merah menggoda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin Mata Terima kasih telah menonton